Taukah Anda bahwa keadaan kita hari ini lebih normal dari biasanya? Ketika pandemi datang, COVID-19 mulai melanda seluruh dunia dan kita tidak bisa apa-apa. Saya mulai banyak merenung sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Firman Tuhan berkata dalam episode 5 ayat 15, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Bicara soal gaya hidup kita, Tuhan pesan supaya kita jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang nggak bisa dikasih tahu, orang yang meskipun tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tapi kita harus belajar jadi orang yang arif. Arif itu bijaksana. Mengenali bahwa waktu yang ada ini adalah jahat, karena itu kita harus ngerti kehendak Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan tentang apa yang saya dapat tentang keadaan ini. Yaitu yang pertama, kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Yang kedua, kita harus memperbaiki fokus hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Taukah Anda bahwa keadaan kita hari ini lebih normal dari biasanya? Kenapa saya bilang begitu? Sebelum pandemi datang, pernahkah Anda membayangkan? Kita sibuk mencari uang, sibuk bekerja pagi, siang, dan malam. Malam pun di rumah, handphone tidak pernah lepas dari tangan kita. Pekerjaan jadi prioritas utama. Kita cari uang seperti tidak ada cukupnya. Anak-anak sibuk sekolah dari pagi-pagi sampai sore. Mereka les ini itu, kemudian belajar, kemudian makan, mungkin main game, lalu mereka istirahat, besok begitu lagi. Hidup kita seperti habis waktu mengerjakan hal-hal yang rutin dan begitu padat. Tanpa mengerti sebenarnya bagaimana seharusnya kita hidup. Saya bersyukur bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan menunjukkan gaya hidup yang benar yang harusnya kita hidupi. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa gaya hidup kita yang seharusnya adalah kita harus punya waktu lebih banyak buat keluarga. Banyak orang tua yang berkata bahwa mereka kerja untuk anak-anak, tapi bukankah pada akhirnya anak-anak dikorbankan untuk pekerjaan mereka. Bersyukur sejak COVID-19 melanda, saya dan Jojo terbebas dari jadwal yang padat dan kami mulai memperbaiki mesbah keluarga. Meskipun agak canggung pada awalnya, tapi kemudian anak-anak saya mulai terbiasa. Ada hal-hal yang hilang karena kesibukan. Tapi ketika COVID datang, Tuhan mulai membukakan mata hati kita. Dan kita karena gak bisa kemana-mana dan tidak punya pilihan, kita terpaksa tinggal di rumah. Tapi di situ kita mulai sadar bahwa sebenarnya kita sudah begitu jauh sama keluarga kita. Bersyukur karena tidak bisa kemana-mana. Orang lebih banyak waktu berdoa, merenungkan, mendengarkan firman. Bahkan saya dengar ada orang-orang yang ikut ibadah online bisa sampai 3, 4, dan 5. Nah, setiap malam dengar renungan karena gak ada pekerjaan di rumah, nganggur. Ada yang bahkan bercerita sama saya bahwa dia merasa lebih rohani di tengah-tengah masa pandemi. Ketika keadaan begitu sulit, kita jadi dialihkan fokus kita untuk mulai merenungkan apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita. Dan kita mulai diarahkan untuk fokus kepada hal-hal yang penting. Ketika uang serba sedikit, keadaan serba sulit, orang mulai melihat apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini. Biasanya karena kesibukan, kita terlalu sibuk untuk sateduh. Terlalu sibuk untuk mesbah keluarga. Kita terlalu sibuk untuk makan bersama keluarga. Kita terlalu sibuk untuk berdoa, berolahraga. Kita terlalu sibuk sampai gak pernah masak makanan sehat untuk keluarga. Terlalu sibuk sampai kita gak punya waktu untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Tapi bersyukurnya karena pandemi, kita gak bisa kemana-mana. Kita punya banyak waktu untuk kita kembali mengevaluasi diri dan mulai melihat kembali apa yang jadi fokus hidup kita.